Yang hari ini tadi kami mendampingi pelayan kami, kak Uti, sama Kudai. Selama ini ngapain dia ya? Kan gitu ya ngapain maksudnya jangan-jangan ini orang. Jangan terlalu gampang menyemakan pekerjaan dan kemana. Nah sekarang kan dibenarkan oleh pihak pang becet ya, jadi semuanya menurut saya singkron. Kekecewaan Haji Faisal dan Fujian, Tu Bagus Jodi dibebaskan, keadilan untuk Vanessa Angel terabaikan. Hari ini, publik dikejutkan oleh keputusan pengadilan yang membebaskan Tu Bagus Jodi, sopir yang terlibat dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah beberapa tahun lalu. Kabar ini membawa kekecewaan mendalam bagi Haji Faisal dan Fujian, yang merasa bahwa keputusan tersebut mencerminkan hilangnya rasa keadilan dalam sistem hukum. Haji Faisal, sebagai ayah Vanessa, tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat berhadapan dengan wartawan. Bagaimana mungkin seorang sopir yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak dan menantu saya bisa dibebaskan begitu saja? Ini sangat tidak adil, teriak Haji Faisal, suaranya penuh emosi dan kesedihan. Haji Faisal dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh kasih sayang kepada keluarganya. Kehilangan Vanessa dan Bibi terasa semakin mendalam mengingat mereka meninggalkan seorang anak kecil, Gala Sky, yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Kecelakaan yang terjadi di tol itu bukan hanya sekadar berita tragis, tetapi juga sebuah patah hati yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Haji Faisal mengungkapkan niatnya untuk mengajukan banding dan mencari keadilan bagi anak dan menantunya. Saya akan berjuang untuk keadilan ini. Ini bukan hanya untuk Vanessa dan Bibi, tetapi juga untuk Gala Sky yang masih membutuhkan orang tuanya. Kami tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, tegas Haji Faisal. Keputusan ini juga memberikan dampak emosional bagi Fuji-an, adik dari Vanessa. Meski Fuji merasa sangat berat, dia berusaha untuk tetap sabar dan tenang menghadapi situasi ini. Saya tidak ingin menghiperburuk keadaan lebih jauh, terutama bagi Gala Sky. Dia adalah yang paling menderita setelah kejadian ini. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mendukungnya, kata Fuji-an. Kepedulian Fuji-an terhadap keponakannya, Gala Sky, menunjukkan betapa ia berusaha menjaga stabilitas emosional dalam keluarga di tengah bencana yang menimpa mereka. Gala, yang masih berusia sangat muda, berjuang untuk memahami kehilangan orang tuanya. Fuji-an merasa begitu kasihan melihat Gala yang masih belum sepenuhnya move on dari kejadian nahas tersebut. Dia masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta bimbingan. Kita sebagai keluarga harus bersatu untuknya, lanjut Fuji-an. Sementara itu, keputusan pengadilan ini memberikan dampak besar bagi pandangan publik terhadap kasus ini. Banyak netizen dan penggemar Vanessa yang juga merasa kecewa, bahkan marah, dengan keputusan yang dianggap tidak adil. Mereka menggalang dukungan untuk Haji Faisal dan Fuji-an, berharap agar keadilan dapat ditegakkan untuk mengenang Vanessa dan Bibi. Keluarga yang kehilangan anggota semakin merasa terpisah dari keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Haji Faisal, dalam pernyataannya di depan media, meminta agar masyarakat memberikan dukungan moral kepada keluarganya dalam perjuangan ini. Kami tidak ingin anak-anak kami dilupakan. Kami ingin keadilan untuk Vanessa dan Bibi, dan tentu untuk Galas Kai. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tegasnya, menahan air mata. Kami akan berusaha semakin merah. Terima kasih.